Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi dengan aku Bunda Naswa Kali ini aku akan berbagi resep kue tradisional Yaitu kue bikang ya atau cara bikang Ini anti ribet dan juga anti gagal Rasanya manis dan pastinya sangat berserat banget ya Resep ini sangat cocok banget untuk ide jualan kalian Atau untuk isian snack box saat ada acara atau hajatan Yuk langsung saja ke cara pembuatannya Langkah pertama kita siapkan panci Lalu kita tuang 800 ml santan kelapa Santannya ini aku dapat dari setengah potong kelapa utuh Lalu masukkan juga 200 ml air pandan Air pandannya ini aku dapat dari 15 lembar daun pandan Dan juga 10 lembar daun suji Lalu dihaluskan atau di blender dengan air Kemudian santannya ini kita rebus hingga mendidih Saat merebus sering-sering kita aduk ya Agar santannya tidak mudah pecah Setelah santan sudah mulai mendidih di pinggirannya seperti ini Kemudian kita matikan api kompor dan kita sisihkan sebentar Langkah berikutnya kita bisa siapkan wadah Kemudian masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung beras Untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres ya 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu 250 gram atau 17 sendok makan gula pasir 50 gram atau 5 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam Lalu kita tambahkan juga 1 butir telur Kemudian kita tuang sedikit demi sedikit santan kelapa yang masih panas Cenderung hangat ke dalam adonan Karena ini menggunakan santan panas Jadi saat menuang santannya jangan langsung dituang semua ya Agar tepungnya tidak matang Kemudian aduk-aduk adonan hingga semua tercampur merata Dan gula pasirnya larut Jika warnanya kurang hijau Teman-teman bisa tambahkan pewarna hijau secuknya Dan ditambahkan sedikit warna coklat Aduk kembali sampai pewarnanya tercampur merata Setelah semua bahan sudah tercampur merata Selanjutnya adonannya ini kita sisikan terlebih dahulu Setelah itu kita siapkan wadah kecil atau mangkuk ya Masukkan 1 sendok makan garam Lalu kita tambahkan 100 ml air Kemudian aduk-aduk hingga garamnya larut Air ini nanti kita percikan di atas cetakan ya Selanjutnya panaskan cetakan bikang menggunakan api sedang Tunggu hingga cetakannya benar-benar panas Atau super panas Kalau cetakannya nanti kurang panas Dipastikan untuk kue bikangnya nanti akan gagal Setelah cetakan sudah super panas Hampir mengeluarkan asap ya Kemudian percikan air garam tadi di atas cetakan Kemudian kita tunggu sebentar Sekitar 1 menit aja Agar cetakannya kembali panas Selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan Menuangnya jangan terlalu penuh Cukup 3 per 4 cetakan aja Karena ini nanti akan mengembang ya pun Selanjutnya kita tunggu hingga kue bikangnya ini Matang dan membentuk sarang Jika adonan sudah mulai membentuk sarang seperti ini Kemudian kita kecilkan api kompor Agar lapisan bawahnya tidak mudah gosong Setelah atasnya sudah kering Kemudian di bagian atasnya ini kita beri santan kental Atau santan kanil ya Atau bunda-bunda bisa menggunakan santan instan Tanpa tambahan apapun Jika sudah selanjutnya kita tutup cetakan sebentar Kurang lebih 5 menit Setelah 5 menit Kemudian kita buka tutup cetakannya Kemudian kita congkel kue bikangnya Menggunakan spatula kayu dan juga sendok Nah ini ya hasilnya santik dan berseret banget Setelah semua cara bikang sudah selesai kita congkel Selanjutnya panaskan lagi cetakan menggunakan api sedang Setelah sudah super panas Lalu kita percikan air garam kembali Setelah cetakannya sudah kembali panas Kemudian kita tuang adonan ke dalam cetakan Dan ini tekstur kuenya sangat berserat ya Ini lembut banget Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa share resep-resep Dapur Naswa Di seluruh media sosial yang kalian punya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh